Dokumentasi Pak, rekam-rekam aja Jadi Bapak Nanti bisa dipotong? Ya Bapak namanya Bapak namanya kan Marco, ya oke Marco Hudaya Teguh kan Umurnya, umurnya juga Pak Apa ya? 28? Terus apa lagi? Apa lagi? Berapa bersaudara? Sendirian? Kamu ya saudara? Anak Rumahnya dimana Kelapa gaji Nggak usah Mau nagi kartu kredit Yang pendidiker siapa? Yang pendidiker Mas saya mulai tanya tentang pendidikannya Bapak Mau tutup belum? Kenapa? Pendidikan Yang pendidikan terakhir Bapak? S2, magister Magister apa jurusannya? Manajemen sistem informasi Kalau yang pertama S1 S1 nya Teknik Informatica Alasannya Bapak ngambil jurusan itu apa? Dua-duanya ya Pak? Oh kalau TI nya waktu itu Ya karena Dulu waktu SMA Merasa bisa nya itu Dan ya Cukup bisa dibilang kompetitif ya Jadi masuknya itu Terus kenapa S2 nya itu Ya kalau di TI Istilahnya yang technical Teknik Informatica Sisi bisnisnya Ya ini Bentuk ngelengkapin lingkarannya aja sih Berarti S2 nya bukan di UMN? Bukan UMN nya gak punya S2 Gak punya S2 Gimana? Di BINUSSOP Kenapa pas S1 nya ngambil kuliahnya itu di UMN? Waduh Kan masih terbilang baru sih Waduh Saya juga gak tau Bukan Jadi ya waktu itu Karena ini kampus baru Tapi juga Berada Ada di lingkungan Kompas Gramedia Jadi ada Kepastian kalau gak 2 tahun lagi tutup Kalau kampus baru kan Kita ada kekhawatirannya pasti gitu Ini beneran Kampus Bukan nih Jadi pas Apa sih motivasinya Bapak Kenapa Bapak pengen ngambil S2 gitu Dari S1 kan Misalnya kan langsung pengennya kerja Tapi kenapa Bapak tuh pengen ngambil S2 gitu Eh saya kerja Saya lulus kerja Enggak maksudnya kan pengennya kerja aja Enggak mau lagi kuliah lagi gitu Langsung kerja Mengengkapin ilmu sih Bapak kan milih bidang IT tuh Yang S1 nya Terus ada dorongan dari orang tua Atau Bapak mau sendiri Orang tua bentuk dukungan aja sih Maksudnya kalau minatnya Memang dari saya sendiri Tapi abis itu orang tua yang mendukung Tapi berarti orang tua Bapak ngedukung juga Iya maksudnya kan gak tau ya Ada beberapa kan mungkin yang Yang anaknya pengen ngambil apa Orang tua nya gak setuju gitu ya Ya orang tua saya betulnya untung enak gitu Terus Bapak kan anak tunggal Terus ada gak sih misalkan kayak orang tua juru Bapak Biar kalau anak tunggal tuh mesti kayak gini Lebih gimana Orang tua saya gak gitu Gak kemaksaan gitu Terus Ada gak prinsip-prinsip yang ditanamin ke Bapak gitu Dari orang tua pas Pembuan Bapak kerja gitu Maksudnya Prinsip yang ditanamin dari orang tua Atau dari keluarga buat Pas Bapak praktekin kerja misalkan kayak Kalo misalkan mau kerja harus tanggung jawab gitu-gitu Oh ya Intinya ya mesti Jaga integritas sih Maksudnya ya jujur gitu Iya bilang iya enggak, bilang enggak Gitu sih Maksudnya integritas diri mesti di jaga Terus Bapak tuh sering gak sih Kalo misalkan ngabisin waktu sama keluarga Iya Sering kan masih tinggal sama orang tua ya Tinggal sama orang tua Terus menurut Bapak keluarga itu kayak gimana Di dalam Pengertian Bapak Maksudnya Arti keluarga Oh ya Ya gimana ya bilangnya Sulit untuk tidak terdengar klise Ya maksudnya Intinya ya kalo keluarga ya Keluarga kan pasti ada Untuk kamu Ketika mau Ketika keadaan suka maupun duka ya Jadi ya itu lebih dari sekedar Maksudnya kamu punya gelar atau punya akta ya itu keluarga lebih dari itu Terus Terus selama Bapak jadi dosen Bapak dosen disini doang atau ada dosen disini doang Terus habis itu Kan jadi dosen tuh pasti ada pengalaman yang gak enaknya sama yang enaknya gitu kan Maksudnya pengalaman apa sih Pak yang paling ngena gitu Maksudnya Bapak paling seneng deh pokoknya Oh ya paling seneng Iya Ketemu mahasiswa-mahasiswi itu menyenangkan buat saya Soalnya ide-idenya Karena kita gap usianya jauh Ya itu banyak ide yang bisa saya serap Jadi ini belajarnya dua arah Bukan cuma mahasiswanya belajar Tapi dosenya cuma belajar sebetulnya Kalo buat saya ya Kalo pengalaman yang gak enak ya Sejauh ini sih Masih lebih banyak yang enak sih Maksudnya kalo yang gak enak sudah mudah terlupakan Udah gak tau Kaya gak enaknya tuh kayak gimana gitu maksudnya Oh ya kalo gak enaknya ya Saya mesti ngoneksi ujian sampe tengah malem Terus Kan kalo di satu kelas itu pasti ada cewek sama cowok kan Itu ngajarnya Bapak Menurut Bapak beda Atau Cara ngajarnya tuh gimana sih Biar anak cewek sama cowok tuh Jadinya Ngerti gitu loh Maksudnya kan beda kan Kadang-kadang cara Belajar anak cewek sama cowok tuh beda Kalo saya sih bedanya bukan dari cewek cowoknya sih Jadi ya maksudnya dari minatnya sih Ya maksudnya kayak Ini sekarang kalian Fakultas yang bukan TI ya Challenge nya beda dari saya yang ngajar di anak-anak TI Itu Dari Saya lebih lihat dari minat orangnya sih Kalo cewek cowok sih Sebetulnya sama aja sih Kalo minatnya sama Itu hasilnya akan sama Terus ngatesin Anak-anak yang kayak Bosen Terus gak Maksudnya gak niat kayak gitu Gimana Ya saya berusaha Mak tadinya tuh Up to date Jadi dekat dengan Contoh-contoh kehidupan kalian Supaya itu menarik Kasih contohnya gitu Ya ngasih contoh yang ada di teorinya Kadang kan yang bikin bosen Sebetulnya karena Itu hanya teori Dan itu jauh dari kehidupan kalian Gak ngerti sekarang Nah itu ya Saya berusaha kasih contoh yang Dekat dengan kehidupan kalian Sehingga Kalian Logikanya lebih nangkep Tapi kalo anak TI-nya sendiri Ada C sama cowoknya kan? Ada Itu beda atau sama? Sama-sama aja sebetulnya Ya maksudnya cewek-cewek di TI Sama cewek-cewek Yang bukan TI gitu maksudnya Ya sama aja sih Cuman ya kalo Curusan TI Karena minatnya dia di TI kan Ya Jadi ya Memang beda Jadi bedanya bukan dari Karena ada yang cewek Cara ngajarnya beda Dari yang TI sama yang ini Beda Beda dimana? Kalo di TI mereka ya Maksudnya Banyak hal-hal yang mereka juga Udah tau Terus Itu challenge juga Kalian ngajar Saya harus ngajar Hal yang sebetulnya Mereka udah cukup tau Terus Challenge saya juga Kadang pertanyaannya Detil Nah itu Kalo anak TI Kalo Kalo Kita yang disini Fakultas Ini bisnis ya 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 Banyak pertanyaannya yang Lebih sehari-hari Gitu Bukan gak detil banget Itu sih bedanya Terus Saya menanya Gitu Kalo nanyanya bagian impactnya aja Impact asik Kalo menurut Bapak itu Istilah zaman dulu Itu Bagaimana perkembangan impact di Indonesia saat ini? Sejak era kita Smartphone internet Mobile internet Itu cepet sih Cuman ya Kalo Indonesia Saya liatnya Kita cepet Itu Di sisi software Gitu Jadi kalo Kalo hardware Kita mau bikin hardware Mau bikin Apa segala macem Itu kita ketinggalan sama negara yang lain Yang negara maju Itu udah gapnya lumayan jauh Tapi kalo software Kita bisa pakai Nah Gitu sih Ya contohnya Yang banyak Beken Kayak Startup segala macem Itu kan pasti di bidang software Ya Kayak Kalian sebut aja Gojek segala macem itu Ya Itu kan software sebetulnya Bukan hardware Yang kita bisa kejar sebetulnya Indonesia aja Terus kalo Bapak itu Berkembangan impact Bisa ga bersaing sama negara lain? Bisa Bukannya udah Ya kan Udah Dalam level Asia Tenggara Ya Terus kalo sarannya apa Untuk mahasiswa Dalam menghadapi Impact? Hmm Harus mau Terusan belajar sih Itu Even Istilahnya gini Kadang Challenge nya di mahasiswa itu Kalo ga diujikan Dia ga mau belajar Itu Atau kalo ga di Tugasin Dia ga baca Itu challenge Nah Gimana caranya Supaya tetap belajar Even Sesudah lulus pun Harus belajar Soalnya Gak tau ya Kalo Kalian yang di fakultas bisnis kan Istilahnya Apa yang kalian belajarin hari ini Nanti di dunia kita Masih sama kan Kira-kiranya masih sama sih Bayangin coba yang di TI Yang dia belajarin hari ini Nanti kerja Kemungkinan besar udah ga dipake Emang ya? Iya Hal yang saya pelajari Waktu saya kuliah Itu sedikit banget Yang saya pake waktu kerja Tapi konsepnya sama Konsepnya Istilahnya kayak Dulu belajar monyet Ga ada pede manusia Anatominya mirip kan Tapi bukan Makhluknya ga sama Kayak gitu Kan mau ga mau Harus belajar lah Terus Challenge saya disitu sih Sebetulnya Terus menurut Bapak itu Apakah majoritas saat ini Dapat pengalaman kerjaan manusia Di masa mendatang? Sebagian ya Apapun yang bisa dibikin otomatis Pasti akan dibikin otomatis Pasti Pasti ya Cuman Balik lagi Kalo di TI Saya selalu bilang Kita ga boleh bilang Solusi teknologi itu Untuk gantiin orang Tapi Kita bilang Orangnya Harus kerjain Yang mesin ga bisa Gitu Atau ngawasin Yang mesin kerjakan Soalnya Sepintar-pintar mesin Dia harus Ada supervisi manusia Kalo menurut saya Kalo misalnya Ada ga keuntungan Atau kerugian Dari kemajuan itu? Kemajuan ya Hidup kalian lebih gampang Maksudnya Ga usah disebut Kalo kemajuan Kalo kerugian Kerugian ya Interaksinya pasti Lain sih ya Ya kan Kalian Atau Interaksi manusia ke manusia Kalian berapa jam saatnya Pasti Dibanding Seusia kalian Sepuluh tahun yang lalu Beda Gitu Satu dua Karena informasi Lebih cepet nyebar Ya Informasi benar Maupun salah Sama-sama cepet Itu juga ada dampaknya Iya Nah itu Itu aja Pak Terima kasih Thank you Jadi maksudnya Pak Kalo misalkan Kita Jadi maksudnya Bapak tuh Kalo di teknologi itu kan Maksudnya Bapak tadi Prinsipnya Teknologi itu ga boleh ganti manusia Kita istilahnya Kalo Kalo saya ngomong ke mahasiswa TI ya Kita ga boleh bilang Dengan software ini Atau dengan alat ini Kita bisa cut Karyawannya Kita ganggu Kita ganggu piring makan orang Ngebantu lo makan berarti Ya Itu ngebantu manusia Iya Tapi Menghemat Kalo ga usah bayar manusianya Bener Tapi ya manusianya Jadi punya pekerjaan lain Yang lebih Ga rutin kan Yang bisa digantikan Alat kan Sebetulnya yang Sifatnya rutin Maupun Proses Jamsemennya Simple Jadi Kalo ga A ya B Kalo yang Lebih kompleks Harus manusia A Ya istilahnya Lebih bermatabat lah Manusia pekerjaannya Terus kan Bapak sekarang jadi dosen ya Bapak punya ga sih rencana Untuk kedepannya gitu Misalnya mau Apa selain dosen Buka bisnis Atau apa gitu Kalo Kalo Pengembangan dari dosennya Belum ada ya Maksudnya saya masih enjoy yang sekarang Cuman kalo pengen Buka bisnis Sekarang macam ya Mungkin ada Tapi ya Saya masih nyari kesempatannya aja Oh Jadi Maksudnya dosen kan bukan pekerjaan utama saya Nah itu ya Pekerjaan utamanya saya lain kan Tapi saya masih Kakawan Jadi Kalo misalnya masalah bisnis Bapak belum ada rencana apa gitu Belum Jadi cuman Oh iya Ya Udah ga ada pertanyaan lagi Terus Kan Bapak kan Pendidikannya terakhirnya S2 kan Ada ga sih kayak Minatan pengen lanjutkan Pengen S3 gitu Gak Gak Capek Capek Alasan itu Soalnya gini Saya waktu S2 Saya sampe kerja Ya Jadi ya itu Nyita waktu sih Sewaktu S2 Tidur saya rata-rata Sehari itu cuma 3-4 jam Dan itu ada dampak kesehatannya Saya yakin Terus ada ga sih Bapak Apa namanya punya bayangan gitu ga sih Kira-kira Bakal jadi dosen tuh disini Sampai kapan Atau gimana Oh engga sih Belum ada Saya bukan tipe yang ngebayangin jauh-jauh ke tempat Terus Sebenernya Sebelumnya kan Bapak kan kerja di Kompas juga ya Masih Iya Sama dia dosen Sebenernya dulu tuh Punya ga sih kayak Cita-cita gitu Pengen kerja di tempat ini Hmm Engga 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 punya Maksudnya Di tempat yang sekarang ya Maksudnya Pengen kerja di Kompas Engga Engga Sebelumnya ga ada Cuman ya Ada kesempatan Dan Saya liat oke Prospeknya oke Berarti sampe sekarang juga ga ada niatan buat Ketempat lain Ya kalo niatan kan Tergantung kesempatan ya Nah gitu kan Kembali lagi Terus Jadi sebenernya arti sukses buat Bapak tuh apa? Buset Berat ya pertanyaan Ya Kalo buat saya ya Sukses itu ya Kalo kamu bisa bahagia dengan apa yang kamu punya Ya itu sukses Soalnya gimana ya Kadang kalo Kalo diukur dari uangnya Ga akan ada abisnya Ya Lebih ke Happy ga dengan yang Kamu kerjakan saat ini Sama apa yang kamu dapatkan saat ini Kalau itu happy ya Jadi Bapak udah ngerasa happy ga sekarang? Hah? Ngerasa happy bu sekarang? Ya kalo happy ya happy Tapi Apakah bisa lebih Saya yakin masih bisa Kan gitu Harapan Bapak buat Kedepannya Kayak karirnya Atau yang lainnya? Hmm? Harapan Bapak buat Kedepannya gimana? Ya Lebih bisa ngembangin diri sih Ya Kalo bisa ngembangin diri Jadi segala macem yang dibelakangnya pasti ngikut lah ya Kalo kesalahan Yang lain kain Cuman ya Lebih penting ngejar itu nya sih kalo buatnya Ya Udah Ya Udah